Halo Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel bajet abang nanang di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian cara masang GoPro di helm dengan menarik ini contohnya seperti ini ya cara masanya nanti kita akan kasih tahu pada video kalian buat kalian yang suka dengan video saya ini mohon dibantu subscribe ya guys like dan komennya agar saya lebih semangat membuat konten YouTube dan kita akan mulai dari awal ini udah jadinya seperti ini ya kita akan bongkar dulu ini teges Tadinya disininya kan ada lonjongan terpaksa dalam bekasnya juga terpaksa saya buka dulu lonjongan disininya supaya dia rata tidak menonjol kedepannya just tahap yang pertama kita nggak kumplis you guys tapi ya lumayan nah yang yang pertama kita mempunyai ini mountingnya ya sama sabuknya satu yang kedua ini mountingnya udah jatuh ini jatuh lagi guys dan ini juga 12 ini kita taruh dulu helmnya ini paket baru datang kita pasang yang pertama kalian posisikan ininya kan bisa dicopot seperti ini yang yang pertama yang pertama yang pertama kalian pasang dulu ini sini ya cari posisi yang tepat ya disini mungkin nah udah begini ya posisinya seperti ini lalu kalian masukkan dengan GoPro seperti ini ya nah udah percaya terpasangan seperti ini kita pasangkan pakai mountingnya satu lagi kesini arahnya di agak ini kan miringnya kesini guys dan ini kesini dibalik ya dibedain arah nah seperti ini cos ya ini penting-menting yang ini yang pertama ini yang ada dua agak panjang ada pendek satu itu harus yang pendek dulu ya yang paling atas untuk ditaruh disini nah seperti ini dan jangan lupa bautnya kecilnya supaya dia tidak copot oke kalian kencangin tapi jangan terlalu kencang ya biar kita bisa diotak atik nantinya ini kan udah terpasang seperti ini ya guys nah yang kedua ini simpen dulu yang kedua kita pasang ini berarti helm nah ini udah ada mountingnya juga ini bisa dicopot cuman ini saya udah pasangin udah di lem juga dan lem yang disini nggak perlu di nggak perlu diambil lemnya karena karena sudah ada sabuk ini pengincang kalau kita lemnya di lem disini di helmnya dia akan susah buat ngambilnya jadi kalau cuman pakai sabuk doang kita gampang untuk bongkar untuk bongkar copotnya guys itu saja sih kecuali kalian punya helm dua bisa yang satu khusus buat ngeplog yang satu khusus buat harian karena ini helm saya helm harian jadi bongkar masuk ini kita pakai sabuknya aja oke yang pertama kita taruh ini di tengah ya karena ini sudah data kalau misalkan kalian sayang buat dibongkar kasih bahkan kalian boleh di pinggir karena dia cari yang rata cuman kita karena dapat ininya yang datar ya tidak melakukan kalau misalkan yang melakukan bisa di samping tapi ininya di taruh di depan sini aja yang rata nah kita pasang dulu ininya seperti ini kita ke belakang ini taruh di posisi yang tengah ya guys kita masukin aja dulu kesini nah di belakang tidak kenceng guys supaya dia tidak goyang oke bisa selesai ini sih kurang kenceng ya kali kurang kenceng masih bisa bayang kalian cepat lagi aja tarik lagi biar agak kencangan nah udah kenceng ini kita lipas aja ke belakang udah cukup sini jadinya seperti ini ya guys yang kedua kita pasang dengan kamera posisi kameranya ternyata terus begini nih terus begini nih nah ini keadaan begini dan ini begini ya guys masuk masukin aja ke sini masukin aja ke sini guys nah udah masuk ke sini lalu kita pasang pasang montinya dari bawah ya kalau di sini kalian boleh kencangin ya langsung kencangin aja ya sekuat-kuatnya lah tapi jangan terlalu kuat nanti susah takut rusak nah udah kenceng yang ini kan belum kenceng ya kita tinggal tarik aja ke sini set nah lalu kita kencangin di sini jadi dah seperti ini ya pada saya agak pilih guys ya untuk nanti videonya kita akan lanjut karena ini baru datang juga ya guys sebelum ada memory cardnya ya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang suka nge-vlog ya sayang sekali helmnya ukuran XL gede banget jadi nggak cocok buat saya yang badannya kurus ya terima kasih ya guys buat kalian semua semoga ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan komen dan tinggalkan pesen kalian ya apalagi yang harus saya lakukan nanti di video berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana kejelasan kameranya untuk harga ini ya 500 ribu ya guys ongkos tirim B Pro 5 oke guys terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye